Intro Rangga, Madhipas, Sutra, Jiwa, Kordosega, Akri, Asala, Mukhal, Iqhanat, Akri, Asala, Akbar, Sahara, Pihario, Ziyad, Saifuddin, Orhus, Hosala, Suratalenta Apa tuh? Namu udah ini, panjang nih? Agak dulu Senyum beskato Duh, basing ini, bahasa namanya lebih berbeda Alang bacanya Oh iya, untuk ini Iya, apa nih? Namu udah di 19, wow panjang banget nama Bayi dari tuban ini pakai 19 kata Di internet itu? Iya Kalau berat lu mau anakmu panjang Entah, nggak nangis budak nih Iya Banyak, enggak tau nggak panggil Rangga, Madhipas, Sutra, Jiwa, Suratalenta, bahasa Bahasa perempuan yang baik itu singkat R, M, S, J, 2019 Wow, menarik gue kali di masa itu Hei, yuk Enggak lono Tapi Tapi Aku dulu juga pernah disini liputan Malah namu ada namu itu namanya setan Apa viral tuh? Setan Setan Bener, setan Jadi mungkin Mungkin Masar aguman juga penasaran Aku juga penasaran Jadi kami datangin lah bapak itu Ternyata Ini menurut dia Katanya Pernah berapa kali nanti namu kan Katanya dulu Kalau berat namu itu kayak sakit Itu enggak Kayak kalahan Apapun Tau itu benar Beda ya Tapi tapi Namu anaknya nggak pakai setan juga kan? Kira-kira Mungkin ada artinya atau singkatan namu itu Tapi secara umum kan Namu setan tuh Tantan Jadi Tantan 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 Setan Oh Nadi Tapi aduh juga Budak tuh lahir-hari Jumat Dikasih namu Jumat Oleh set Senin Jumat Jumat Aduh Kawan kita di kantor ada Jumat Nah Senen juga Senen tuh Oh iya Harus Senen Aku udah tau ada bibi Apa-apa tuh Senen Senen ada kan? Tapi Senen? Senen Aku bahasa namu Senen tuh anak Tullah Jadi ya Senen ya Lupa-lupa ingat lah Jadi ya Budak tuh nangis Memang kalo namunya tuh Kekalan Berat-berat-berat Ada namu udah sesuai Lah Fiat di doksone Namu Jany Lopes Lopes Panggilnya apa? Jany? Jany? Apa Lopes? Lopes Lopes itu makanan bukan Lopes Iya Makanan kan Kalo gua merah Lapo Iya Ngapa arahnya? Makanan itu Ngapa arahnya? Lopes tadi Lopes Gak perlu Kita ngomongnya Gak tau Gak lanteng-lanteng Gak lanteng Tapi arahnya kesana Intropisasi Intropisasi Iya Berat namu tuh gak mau berat kan? Di doku gak berat namu tuh? Nah di itu juga apa ya? Berat namu Di doku gak juga namu juga cuma ditulis lah ya tak? Itu lah tuh Tapi namu yang disebutkan di 19 kata tadi ya Kalo kita ngisi belangku untuk ujian kan ada nih isi nama ya Oh iya Oh nama rewe ya kotanya 30 huruf kan cuma Nama rewe ya kotanya Pas pasti Alah kemanyanya namu ini aja Iya aku langsung singkat tuh sih Apa? Singkat itu namanya Singkat Iya Berapa huruf tadi? 19 kata Nama sekata Nama apa nama? Eh Gak nyamuk juga pas aku gak ngangkai Kayak tadi aku rangkai Tadi aku rangkai Eh gak nyampe juga Eh seralat sih Tapi Ada penjelasan lo? Ada tuh Aduh itu Itu penjelasan perat dinamo tuh Oh berat dinamo Bukan berat di badan yang ada penjelasan ya? Nah itu bingung Beratus aku hal-hal yang dilukung ya Iya berat itu kan Mungkin di masyarakat Masyarakat umum Jangan lihat lah Iya Jangan panjang ego Menjuk namu anak Ngapuh Gak berat Nangis terus Maksudnya gue Kira-kira kalau pernah tau Ada pengalaman cerita juga Pengen lo komen Selain aja ada penjelasan Dan ada sumbernya Apa pengalaman apa Untuk sharing Ini apa wawasan gue yang tau Ini ada penjelasan? Ada Tim kreatif kita aman Hah? Tim kreatif kita aman Tim kreatif kita ini panjang juga namanya? Panjang Sampai disingkat Tentu Ya sudah Tonton ya Video penjelasannya Bukan tonton Baksa tak apa Tahap 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 Nama yang diberikan, maka teman-teman semua saya ingin memberikan tanggapan bisa jadi itu adalah poin dari salah satu permasalahannya, tetapi itu tidak bisa menjadi patokan bagi orang tua bahwa ketika sudah diberikan nama, bahwa ketika mesinakan, oh tidak cocok dengan namanya, ya teman-teman semua dalam Islam sudah jelas bahwa disunakan oleh kamu untuk memberikan nama yang baik sesuai dengan hadis, nah kamu sekalian pada hari kiamat nanti akan dipanggil nama-nama kalian dan juga nama bapak kalian, jadi maka dari itu Berilah nama yang baik dan atau sebutan yang baik, jadi teman-teman semua, berbicara tentang pergantian nama, bahwa dalam Islam boleh saja dan sah saja mengganti nama, ketika dengan catatan bahwa ada nama yang diharamkan dalam Islam, maka ketika pada zaman Zahiliyah ketika itu, para sahabat yang namanya haram ataupun tidak sesuai dengan Islam, maka diganti oleh Rasulullah, salah satunya adalah Sahabat Abdurrahman bin Auf, nama yang sebelumnya adalah Abdul Ka'bah, maka Hamba Ka'bah, maka ketika dia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, dan juga ada lagi Al-As misalkan ya, senang bermaksiat, maka nama tersebut diharamkan dalam Islam maka diganti oleh Rasulullah ketika itu dengan nama Muti, artinya adalah Senang dan Ta'at ya, atau senang untuk tahan nah, jadi teman-teman semua maka dalam arti ya, nama ini adalah sebuah doa maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua pada prinsip adalah memahami tentang pemberian nama maka orang tua, saya berpesan tolong berikan nama yang baik kepada anak-anak kita, atau kepada keluarga kita agar sesuai dengan kaedah-kaedah dalam Islam karena kenapa? nanti ketika di pada masyarakat, pada hari kiamat maka nama-nama kita itu akan dipanggil maka ketika nama kita dalam Islam sesuai dengan nama-nama Islam maka nama-nama kita akan didahulukan maka, ayo teman-teman semua yang mungkin mau punya anak ya dan sebagainya silahkan cari nama dengan arti yang bagus misalkan ya banyak ya Muhammad Al-Fati, misalkan ya atau mungkin namanya adalah Muhammad Erdogan maka nama-nama itu adalah nama-nama yang bagus oh, maka itu artinya ya, jadi mungkin maksudnya tuh bukan keberatan nama, sebenernya nama itu kalau pacat ngasih nama-nama itu tuh sesuatu yang bersifat doa oh iya, doa yang baik-baik untuk anak itu iya, jangan pula misalnya lagi COVID namanya anak COVID iya, apa zaman itu lagi, cek, jika tadi setan iya kan doa iya, iya, iya emangnya anaknya juga lak, dipanggil setan jadi anaknya setan kalau cek nama silvi, apa keterangan artinya? nah, aku gak tau aku tau al-ahadi itu nama-nama di al-quran tapi artinya maha pemberi petunjuk iya, al-ahadi silvi tau silvi? belum, belum tau gak silvi? aku mana tau aku nyebal lah nangis ini nah jadi itulah ya kalau namu, kalau kita ada anak ada anak kagek, kehasilan namu anak tuh dengan nama yang berkipa doa iya jadi jangan yang masing-masing iya tapi masing-masing kami beda iya, masak dapat nanya tapi Pak Edala al-ahadi cek, bukan masingan jangan ngasih nama anak cek setan setan lagi Corona Corona, COVID habis pemilu habis pemilu iya, iya aduh cek itu lagi, besok lagi sepak bola cek kemarin Euro iya, iya 2020 walaupun 2021 ya lagi namanya Euro iya, iya, iya kasih nama Itali menang-menang itali iya ita ita itulah karena bernama itu istilah kayak itu iya jadi kasih nama anak itu yang yang bagus-bagus jangan yang yang jahat iya, pokoknya yang artinya bagus lah kira-kira sama itu iya nah itulah kira-kira episode ini minggu ini iya minggu depan mungkin kita berhubungan sama apa tentang manusia lagi ya kita bahas ya insya Allah kita tentang bayi ya kali ya bayi iya ngapu ada bayi lagi iya, nasar anak kamu nasar? aku yang dipanteng, yang ditonton nih iya ya setiap minggu hari Rabu jam 3 sore oh iya di iya kemarin kita korban iya ngapu tapi masih disini lah ya salah gak? hehehe apa kan kalau masih disini apa yang disini aman iya kan apa aja hehehe untung kok singitannya daging gak apa-apa itu langsung masak rendah seru sih daging kau kemasak masak waj hahaha ngasih daging kau hehehe udah untung kok singitan kemarinnya masih baca di basing kau enggak singitan enggak hati lagi kalau di basing muka be daging itu nyampe tepat sasaran nih buat orang-orang yang jarang makan daging iya dia bisa nikmati daging itu kan dari hasil kurban tadi kan iya oke jangan lupa tetap nonton basing di palpres youtube oh sijam iya jam 3 sore iya selamat lebaran ya udah berpasti ya hari baru kan hari kami masih syuting kami iya 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 jangan lupa protokol 5M nya dilaksanakan jadi lalu ya udah iya kalau bisa kita potos loh rantai ini dari kita tula jangan ngomongin sebelumnya oke tetap di basing bahasan gak penting tapi pak eda alhamdulillah alhamdulillah maaf lo bapak nih iya tayang siapa yang ragu jam 3 sore di youtube apa-apa siang aku silvi eh bapak jempa alhamdulillah alhamdulillah